Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Jumat 7 Mei, Pekan Pascah yang kelima Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita dimanapun kita berada Selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat Saudari-saudaraku yang terkasih, inspirasiku hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Johannes Bab 15, Ayat 12-17 Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam Sabda Tuhan hari ini? Yesus memberikan sebuah perintah kepada para muridnya, yaitu untuk saling mengasihi Konteks ini diberikan kepada Yesus saat mengadakan perjamuan perpisahan dengan para muridnya Karena dalam tradisi Yahudi, pesan terakhir dari seseorang yang akan meninggal dunia akan selalu dipegang dengan teguh Maka Yesus ingin setelah kematiannya, para murid itu melaksanakan apa yang menjadi pesannya Saudari-saudaraku yang terkasih, kasih berasal dari Allah Bahkan Allah adalah kasih itu sendiri Oleh karena itu Yesus berkata Seperti Bapak telah mengasihi aku, demikian juga lah aku telah mengasihi Tinggallah di dalam kasihku itu Saudari-saudaraku yang terkasih Kasih Allah itu diwujudkan kepada dunia Melalui putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus Yang datang dan menyelamatkan kita umat manusia Melalui sengsara dan wafatnya Kasih adalah bahasa Allah sendiri Untuk datang dan menyapa kita umat manusia yang penuh dosa ini Kasih itu sangat agung Tanpa pamrih dan penuh pengorbanan Maka Yesus sendiri mengatakan Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya Saudari-saudaraku yang terkasih Allah telah mengasihi kita Maka marilah Kita juga saling berbagi kasih Karena kasih harus menjadi dasar dalam hidup kita Sehingga dengan semakin mengasihi Kita akan semakin terlibat Dan akan menjadi berkat dalam hidup kita Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti memaafkan Kasih pasti murah hati Kasihmu, kasihmu Tuhan Ajarilah kami ini Saling mengasihi Ajarilah kami ini Saling mengampuni Ajarilah kami ini Ajarilah kami ini Kasihmu Kasihmu Ya Tuhan Kasihmu Kudus tiada batasnya Kasihmu Kudus tiada batasnya Semoga Semoga saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga dan orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menerita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih